Intro Foodies, ada pepatah bilang kalau sayur gak lengkap langsungnya tanpa garam ya? Habar! Padahal sayur gak cuma butuh garam loh, tapi butuh juga rasa pedas, manis, dan asem biar seger. Hihihi, kayak sayur asem gitu deh ya. Aduh, langsung niler gak sih kita ngeliatnya. Ada yang tau gak nih kira-kira di mana ada sayur asem yang lazis, Bin Endul? Yuk, kita cari bareng ya. Halo Foodies, kalau siang-siang gini enaknya makan siang dengan yang pedas-pedas, karena bikin mata kita melek. Sekarang aku lagi ada di sayur asem Betawi, Bunda Kece. Nah ini bersama dengan ibunya, siang Seth yang bikin racikan dari sambal ini. Bu, ini sambalnya cabainya berapa nih? 1.4 kg. Wow! Yaudah, kita langsung cobain aja nih, ini kalau kan aku beneran loh. Aduh, hai, makan pedas makin nampol nih pastinya. Nah, buat kalian para pecinta pedas, kayak Rian, wajib banget dicobain sambal khas sayur asem Betawi Bunda Kece yang satu ini. Soalnya, sambal yang satu ini gak macam-macam foodies, cuma menggunakan setengah kilo cabai rawit dan cabai merah keriting yang diulek bareng garam, terasi, dan tomat segar. Walah, kebayang doang pedasnya kayak apa, apalagi ditutup dengan perasan jeruk nipis, pastinya makin seger. Aku jago nih bikin sambal. Seger banget. Ini ada tomatnya, ada terasinya, cabai, dan juga jeruk nipisnya foodies. Gimana, udah jago belum nih ngulaknya foodies? Wih, udah bisa nih ya kan, jadi anak magang Bunda Kece. Nah, rumah makan sayur asem Bunda Kece bukan cuma pedas aja loh. Di sini juga tersedia berbagai macam varian lauk yang siap bikin lidah makin bergoyang. Ada beragam pilihan ikan juga nih, seperti ikan asin, dan gorengan-gorengan ikan, ayam, tahu, tempe, dan masih banyak lagi. Oh iya, para pengamari jengki alias jengkol dan pete, jangan sampai ketinggalan nih buat pesen dua harta karun ini. Wah, saking banyaknya menurian kayaknya mulai kalap nih foodies. Liatin aja deh tuh, menu yang dipesan segabruk. Saking gak sabarnya, biar cepet sampai goreng sendiri tuh dia. Wah, ini sih namanya self-service abis ya. Boleh lah, kita diiskan kelas. Bener-bener di sini sebenarnya hampir semuanya tersaji setengah matang nih foodies. Nah, saat dipesan, lauk yang dipilih baru tuh akan digoreng kembali sebelum disajikan. So, ketika sampai di neja, lauk masih panas dong ya dan makin nikmat pastinya untuk disantap. Oh iya foodies, selain menu-menu tadi, ada juga lauk menu spesial yang gak boleh dilewati nih, yakni pecak ikan betawi. Alahan ikan yang disiram dengan pedas bertabur bumbu pecak yang mantep, adah gimana gak mantep abis coba. Lihat aja nih foodies, bumbunya terdiri dari bong merah, temuk kunci jahe, serta cabai rawit dan merah yang diulek secara kasat. Kemudian ditambahin deh tuh terasi bakar yang wih, harum abis. Bumbunya kemudian dimasak dalam air panas dan disiram ke atas pilihan ikan yang diinginkan. Oke foodies, makanan yang tadi aku pesan udah ada semua nih di meja. Udah ada cumi asin, jengkol, tahu, tempe, sambal, lalapan, sayur asam getawinya, pecak mujair. Dan tentunya aku makan harus pakai namanya petai. Yang pertama aku mau nyobain kuah dari ikan pecaknya ini dulu. Ini tuh cumin dan juga dari kunyitnya tuh udah berasa banget. Sangat-sangat-sangat berasa, begitu sangat dominan. Terus cabai rawitnya juga berasa banget. Wah bumbunya yang kaya karena apa ini cocok banget ya, disajikan dengan kuatan pesantin kayak begini. Rasanya ringan, tapi nendang budis. Hmm, ikannya masih manis, jadi di luarnya tuh asin, tapi ikannya masih manis dan juga seger banget. Nggak ada bau amis sama sekali. Nggak lengkap makan di rumah makan betawi kalau nggak cobain sayur asamnya ya foodies, cus! Asamnya pas, nggak dominan, nggak terlalu manis, nggak terlalu asin. Jadi memang ini buat digabung dengan nasi ini bisa blend banget. Dan isinya kalau kita lihat, tuh kita lihat tuh, ini banyak banget foodies. Bener-bener nggak cuma air doang, bener-bener ada nangkanya, ada kacang panjangnya, ada daun-daunannya. Ini semua lengkap banget. Bahkan ada kacangnya juga. Wah! Memang yang satu ini juaranya. Sensasi pedas, membara, dan cita rasa asam dari tomat dijamin deh sukses bikin jontar. Apalagi disandingkan dengan nasi panas dan laut klasis kayak begini. Wah, ya jelas lah. Makin nampak. Aduh, ini masuk campur di nasinya. Dua kali enak banget. Aduh, pakai apa ya? Kacang ini deh. Ini nggak kaleng-kaleng beneran sambalnya, kita langsung coba. Asin, gurih, sedus, asam, ada semua di sini. Di sini sudah mulai berasa. Sebagai pecinta pedas, Rian emang jagonya sambal nih, foodies. Tambah lagi ya, Yan. Wah, pedasnya bener-bener nyakitin mulut. Tapi mantep banget. Nih, yang spesial lagi selain ada sayur asamnya dan juga sambalnya, di sini itu lalapannya pakai popohan. Kalau orang biasanya ngeliat di restoran Korea doang kan, nah di sini popohan, itu emang disiapin sama seladanya. Ini paling enak, ini nih cara makannya. Kita sobek, kita isi pakai dagingnya sama sambalnya. Nih, makannya betawi ala Korea. Kita langsung aja pakai nasi. Kalau di Korea kan nggak pakai nasi. Enak banget. Ini mah abis sambalnya. Repot, foodies. Giniin aja ya. Aduk, aduk. Wah, ini dia nih, baru lazis abis. Daun popohan emang punya cita rasa yang spesial banget. Segar, renyah, dengan sedikit aroma mint, dan rasa seperti yang ciamik. Kalau digabung dengan nasi dan sambal sih, emang jodoh ya, foodies. Oke, foodies. Kalau favorit aku ini, selain sayur asamnya, ternyata aku favorit sama sambal, dan juga jengkolnya. Wih, kalau jengkolnya sih nggak usah ditanya ya. Dagingnya pulen dengan aroma sumerbak yang pastinya makin menambah selera makan kita. Dilumat bareng sambal dan nasi panas, wih rasanya jagoan, foodies. Oke, kalau gitu aku mau lanjut makan. Jadi tetap aja dimakan receh, karena ini menu receh, tapi rasa nggak recehan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.